Halo guys, welcome back to Kora Romit bersama orang kora yang pedok jadi hari ini adalah hari spesial karena aku disuruh sama trainerku untuk makan nasi atau karbohidrat sebanyak 1 kg jadi polo-polo mungkin udah yang ngerti aku udah diet itu mulai Juni kayaknya udah mulai Juni, jadi sebenernya udah masuk bulan ketiga mau bulan keempat jadi kalau polo-polo liat proses fotonya paling enak kayak gini dan hari ini kayak apa tak tunjui jadi sekarang kayak gini sampai September ya aku rencana dietnya sampai September dan mungkin ada polo-polo yang bakal bilang kayak ngapain diet tapi aku punya target untuk nyoba foto dengan badan yang bagus banget jadi aku punya target dan karena minggu ini aduh parah banget dietnya aku tuh cuma makan karbohidrat 200 gram perharinya jadi udah 2 minggu kayak gitu udah capek banget hari ini cheating day-nya disuruh makan 1 kg 10 gram itu gila banget dan juga makan daging sapi 600 gram jadi ini aku bener-bener baru bangun jam 7 ayatnya bener-bener baru bangun dan mari kita mulai pakai baju ya karena waktu itu juara aku suka nggak pakai baju nggak tahu kalau pakai baju gimana gitu jadi baru pakai baju nah pagi-pagi sebenarnya aku pengen makan nasi sama sapi dari sapi karena agi ada kentang yang sisa jadi aku bakal makan kentang 400 gram ya jadi aku bakal makan kentang 400 gram sama ini daging sapi apa ini per packnya 300 gram ada 2 jadi 600 gram tapi per makannya 200 gram jadi sekitar 3 per 2-nya 2 per 3-nya ini 2 per 3-nya ini sama kentang jadi cara masaknya sih nggak spesial kasih minyak panaskan tumis-tumis-tumis mari kita mulai jadi kenapa aku pakai kentang soalnya sebenarnya waktu di hari itu makanan begini ini aku bener-bener buat sendiri kita buat lagi nah ini kemarin malam aku niapkan jadi kayak waktu diet aku itu bener-bener mau tomin kentang ataupun ubi terus tak buat sesuai gram yang aku butuhkan perharinya terus itu tak packing kayak gini di lokasi ini lihat nggak jadi bener-bener satu hari itu tinggal makan satu gini cuman kemarin itu jung deh bantung apa sempat bantuin aku cuman kayaknya dia packingnya kurang bagus jadi ini sedikit teroksidasi kemarin udah tak packing ulang tapi apa gunanya karena udah teroksidasi cici ini mau tak habiskan 400 gram itu banyak banget soalnya aku biasanya satu hari 200 gram oke kentang gorengnya udah kejadi sekarang waktunya panasin daging sapi ini agak terlalu panas ini ya kita coba cerit dikit tambahkan minyak sedikit oh ini sapi lemaknya banyak banget ini ya ini saus kecap atau saus tomat ya tomato kecap tapi yang no added sugar saus safari saya wasabi wasabi mayaannya segini oke oke jadi makan pagi kayak gini oke tak sajikan dulu ya oke polo-polo jadi tak makan selamat makan ya aduh gendeng ya dagingnya hmm karbohidratnya banyak banget biasanya sehari makan setengahnya ini loh kan 400 gram biasanya itu pagi 100 siang 100 udah kita ambil air sebentar enak negani kalorinina silpena salusnya yo Sampai jumpa. 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 Kayak tau kan ya makan cabu yang diceluk-celuk dagingnya Makanya dikasih Daging disini Makanya disediakan daging Ini cabunya Ada lauk dikit sini ya Terus disini Free ya Kimchi putih sama jamurnya Terus Iya aneh ya Seharusnya Dajon terkenalnya Ya ini kakak aku habis laser ya Jadi ada bintik-bintik Jadi Dajon terkenal cuman Ini uniknya Korea Kalau di Korea itu ada bisnis yang lancar Pasti ke Seoul soalnya lebih cepat Disini menghasilkan uangnya Dan suksesnya lebih kencang Jadi Ini yang adukkan ini bapaknya yang ada di gambar ini Aku sungka menunjuk mukanya Tapi iya Jadi Bapaknya yang punya langsung Koki utamanya Jadi kayaknya kita makan daging sapinya dulu Di kuah ini Nanti kalau udah baru dikasih mie Nah baru makan Kau Bapaknya Terus Yang Big Nanti Yang Tengah Bapaknya Yang 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 Kau Man pedas sedikit gimana? oh iya jadi bukan rasa-rasa instan ya? bukan rasa-rasa MSG kalau kamu coba daging hmmm enak kiriran saya coba kalau daging sapinya biasa ya daging sapi ini sehat ya seolah dan menari ada banyak sos coba kita sayur-sayur ada jamur favorit kuih ada jamur favorit kuih enoki ya jamur lho ya harus sampai mateng ini minari namanya ini tuh rasanya rosak kayak kemangi ada harumnya banget harumnya keras hmmm , cái kè dagingnya udah habis sekarang mie nya udah disajikan nah mie nya kayak gini loh tebal gini ya tebal gini ah Rasa sayurnya dalam banget deh Kayak sup sayur tapi agak ada pedasnya Terus rasa jamurnya dalam banget Aku gak bisa makan pedas Tapi ini pedasnya pedas enak Kalau itu aku gak pedas ini Cuma ada hangatnya sikit Minyak kayak homemade ini Kenyal banget coba Kenyal loh coba Minyaknya loh Minyaknya loh Minyaknya loh Gimana? Gimana? Gak mandi ya? Ya Xiaomi biasa Menurutku pasti karena starts ya Starts aku pasti bahasa Indonesia lupa aku Kalau aku tak Gini guys Kalau Xiaomi ini menang fries Gak rasanya yang gimana Jadi kalau misalnya Kalau misalnya mereka pakai banyak MSG mungkin bisa lebih enak kayaknya Tapi ini rasanya bener-bener Iya rasa original Rasa apa ya Natural banget jadi ya kan Gak terlalu wah gitu Tapi Kerasa segeri enak Jujur rasa kuahnya gak terlalu kerasa Lebih kerasa sayurnya Rasa wijen sama nasi Enak tapi gak saya enak hal kuksunya tadi Menurutku ini rasanya gak uah banget Tapi Rasanya itu nyaman di mulut Nyaman di perut Dan Kayaknya bakal jarang orang gak suka Jadi kayak rasanya itu bener-bener umum banget Dan Yang bikin aku rasanya ini bukannya Wah itu karena Kayak disini tuh gak mengandung MSG rasanya Rasanya itu bener-bener Kayak alami banget gitu Makanya rasanya gak terbatas Tapi karena itu Kayak malah Unik gitu loh Masih terasa enak dan Kayaknya Jarang orang bakal Gak suka ini Kayaknya lebih banyak orang yang Oke sama ya Tapi jarang orang bakal bilang ini gak enak Habis Kenyang ya Habis Loh sisa Oke aduh kenyang aku Cuman kenyang Oke follow follow jadi ini Aku ada rapat bentar Jadi aku mau pergi Paling minum kopi disitu Untuk menyiapkan Pemasukan lainnya ya Bisnis ya Ngerirek youtube ini Jadi Basi kayak gitu Dan Ya jadi ini Ya pokoknya kayak gitu Terus habis rapat Nanti aku bakal ke rumahnya Elsa Ketemu kakak kedua aku Terus mungkin makan daging sapi Bareng disana Soalnya Kakak kedua aku kayak Wah kita gak pernah makan bareng gitu Jadi udah menunggu-nunggu hari ini Untuk makan bareng Ya jadi jadwalnya Bakal kayak gitu Toon Tak Tengok Tengok Bia Sers ya jadi ini udah di cafe ini udah siap rapat salah satu partner bisnis saya yang semoga ya bisa berjalan dengan baik lah ke depannya jadi kayak gitu rek, tak rapat dulu sampai jumpa nanti setelah rapat ya, kata oke jadi udah selesai meeting punya pulang dan partner bisnisku belikan roti buat kakakku jadi ya, buat roti lagi ke rumahnya kakak kedua aku disitu mau makan dan untuk makan makanan ketiga jadi kamu siapain rotinya oke, ini perjalanan naik nasi oke, jadi akhirnya udah nyampe di apartemennya kakakku tutup usah mink kamu katakan nikah makan tengah hangat jid also tau bun bimu gus 2 tb tah 7 hai Selamat malah Saya sudah mencobareh yang ingin menanggomu öelkena datang di mana? Nada siap Masa bisa? Kami merasak dan gula Pada hari pagi kita makan makanan Jadi mereka makan makanan makanan Ini adalah korea yang baik, tapi itu seperti korea. Keren, 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 Keren. Keren, Keren. Keren, Keren. Kita makan ini? Aku makan ini. Aku makan ini. Lihat ini tidak baik. Aku makan ini. Aku makan ini. Kerennya apa-apa? Pembu, ayah! Adakah kamu juga mau makan? Mereka terima kasih telah makan. Sipi lori! Masihnya terima kasih telah menanggap. Jangan terima kasih telah menanggap. Jangan agar menanggapnya. Jangan agar. Pembu! kotan senyum akan ada yang kinkgat namasin seorang dia pahamu? jadi essa yang paling kongtun saya pahamu kongtun 肚uman makan saja, jangan makan malam Terima kasih telah menonton! Tidak di atasnya. Tidak di atasnya. Selamat menikmati. Ini tidak terlalu banyak. Ini tidak terlalu banyak. Ini enak. Ini enak. Kita terus setelah ke dalam Spieler. Tidak di atasnya. Tidak di atasnya. Tidak di atasnya. Tidak di atasnya. Menitakan di atasnya. Perutuskan. Gak juga ke dalam keluargaan. Oke bolo-bolo jadi tiba-tiba aku udah di rumah jadi memori aku tadi penuh aku nggak bisa udah pindahkan file akhirnya sampai di rumah dan aku tadi makan banyak banget kayaknya ada kalau makan daging sekitar setengah kilo ya jadi seharusnya tadi itu 200 gram terus sekarang 200 gram cuma kelebihan dan untuk karbohidratnya tadi aku sempat makan roti juga jadi kayaknya ya seharusnya udah lebih dari cukup dan mulai besok bakal diet lagi ya setelah aku hubungi trainerku katanya meskipun kenyang disuruh makan lagi jadi aku makan 200 gram lagi tak kira aku bakal kayaknya tapi ketika tak masak enak juga ya oke bolo-bolo jadi vlog kali ini kayak gitu makasih udah nonton dan semoga September segera tiba biar aku udah selesai diet dan juga bisa makan lebih bebas lagi oke bolo-bolo makasih udah nonton vlog kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya oke bye 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 selamat menikmati